Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Pandi Bagol Kali ini saya akan membuat sebuah video Tutorial tentang pemasangan chainsaw Atau mesin gergaji gerindak Tutorial ini menggunakan alat-alat yang pernah saya gunakan Ya ini chainsaw nya yang saya sudah pernah gunakan Akan saya jadikan video tutorialnya Chainsaw ini berukuran 12 in Yang pertama kita lakukan adalah Pemasangan karet orin nya Pasang hingga Betul-betul pas Lalu kita pasang dudukan Chainsaw nya Pasang hingga Dia benar-benar terkunci Kunci Kencangkan Bautnya menggunakan kunci L Ini kunci untuk Mengencangkan dan mengendorkan Mata rantainya Jadi Bila mata rantainya kendor Dapat di setel dan dipasang Di bagian dudukan ini Pasang gear Mata rantai Atau mata chainsaw Di Mesin gerindak Pasang mata chainsaw pada bar pegangan Penahan mata rantainya Ingat jangan sampai terbalik memasang mata rantai perputarannya Waktu pemasangan Waktu pemasangan Lobang bar ini harus pas masuk ke Kunci Pengencang Mata rantai Lebih baik Lebih baik setel kendor dulu pengunci mata rantainya Agar pemasangan Pemasangan chainsaw nya Lebih mudah Setelah mata rantai Atau chainsaw nya terpasang Kita kunci Gear Chainsaw nya dengan pengunci gerinda Kunci hingga benar-benar Kencang Setelah terkunci dan kencang Barulah pasang penutup Dudukan Chainsaw nya Ini adalah penutup Pengamannya Pasang handle Setelah semuanya Terpasang dan aman Barulah terakhir kita cek Mata chainsaw nya Kalau kendor Kita kencangkan kembali Pertama kita kendorkan dulu Baut Dengan nilai terl ini Kita setel Baut kecilnya ini Kunci mata rantai Kunci mata rantai menggunakan obeng kembang Mata chainsaw benar-benar pas Kencang Barulah kita putar kembali Kencangkan kembali Bautnya Ya itulah Sebuah tutorial Tentang pemasangan Chainsaw Atau mata gergaji gerinda Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih atas like Subgrade Dan komen nya Sampai jumpa lagi Di video Yang akan datang Terima kasih atas like